Pembersihan nuansa hijau mendominasi dekorasi acara pelantikan Presiden Prabowo Supianto dan Gibran Raka Buming Raka. Dekorasi yang dirancang khusus oleh Didit Hedi Plasotio atau anak tunggal Prabowo Supianto ini memiliki sejumlah makna khusus. Ada yang berbeda dari pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Periode 2024-2029 Prabowo Supianto dan Gibran Raka Buming Raka. Suasana asri dan hijau nampak menghiasi gedung MPR-DPR Senayan, Jakarta. Mulai dari luar gedung, lobi kedatangan, hingga ruang pelantikan, termasuk mimbar utama juga dihias dengan tanaman hijau, seakan menyatu dengan alam. Semua didesain dengan elemen seperti pohon-pohon, lerumputan, dan aneka ragam hayati. Adalah Didit Hedi Prasotio yang merancang dekorasi di acara pelantikan Presiden dan WAPRES ini. Menurut Ketua MPR, Ahmad Muzani, Didit yang merupakan putra tunggal Prabowo Supianto, ingin menyampaikan nilai-nilai kultur budaya di Indonesia. Pohon-pohon dan warna hijau mencerminkan tanah Indonesia, alam Indonesia yang kaya akan keberanekaragaman. Termasuk sejumlah janur kuning yang dipasang di sepanjang anak tangga menuju gedung kura-kura menjadi elemen yang menarik perhatian. Janur kuning dalam tradisi Jawa melambangkan harapan dan kebahagiaan yang seringkali digunakan dalam ragam momen penting. Ya, pemilihan Didit sebagai sosok yang dipercaya untuk mendekor acara di kompleks parlemen ini karena latar belakangnya di bidang fashion design yang telah mendunia.